Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2G proyek pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kementerian PWPR juga akan tetap menjaga kualitas konstruksi sehingga kontraktor atau penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa Ada pun pagu anggaran Kementerian PWPR tahun 2021 dalam era PWN tahun 2021 yang telah disetujui Komisi 5 DPR RI, sebesar Rp149,81 triliun. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air Rp58,55 triliun, konektivitas Rp53,96 triliun, permukiman Rp26,56 triliun, dan perumahan Rp8,09 triliun. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia Rp563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp273,68 miliar, dukungan manajemen Rp748,20 miliar, pengawasan Rp101,74 miliar, dan perencanaan infrastruktur Rp206,18 miliar. Proses relang diharapkan ada peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan penyedanaan regulasi serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Berbagai sumber untuk IDX Channel.